Pada tanggal 7 April 2020, 7 April ya, kalau 4 Mei ultahnya editor, loh. Makasih buat yang ngirimin video ucapan malem-malem, selamat berjuang ya di negeri sana. Dah, tadi bilang bucin. Ya, pada tanggal 7 April 2020, Sony resmi memperkenalkan wireless controller untuk PlayStation 5, yang diberi nama DualSense. Ya, tak perlu waktu lama, berita tentang DualSense ini langsung viral di kalangan gamers, dan menjadi kontroversi, karena ada kalangan fans yang tidak menyukai konsep desain dari DualSense ini, yang katanya mirip dengan kutang. Ya, kutang. Tidak lama kemudian, para fans langsung ikut bergerak membuat variasi warnanya. Gue cuma bilang, gile bener, cepet juga lulu padai langsung bikin desainnya. Pada akhirnya gue tertarik untuk membuat mockupnya. Ya, di monitor ke-27 ini gue akan membagikan template desain atau mockup dari DualSense-nya. Jadi, simak bye-bye. Oke, gue akan bedah layer-layernya. Di sini terdapat layer original. Ya, ini adalah desain asli sebelum gue mockup. Lalu ada background, yang terdiri dari warna dasarnya yang gue gradasi. Lalu ada lights untuk cahaya. Berikutnya, shadow. Gue buka. Nah, layer-based shadow adalah bayangan asli dari desain originalnya. Dan gue beri kurva supaya pinggirannya halus dan gak kasar lagi. Cek video ini untuk mengetahui caranya. Lalu gue tebelin lagi sedikit di bagian bawah gagang stick-nya. Dan bayangan yang panjang di layer more shadow. Terakhir gue kasih teks. Oke, next. Basic color. Di dalamnya ada layer group DualSense PS5 controller. Nah, ini adalah layer original yang gue duplikat aja. Dan diubah warna dasarnya ke warna putih. Nah, di atasnya banyak layer adjustment. Dan layer your design. Itu gue bahas belakangan. Lalu ada layer group PlayStation logo. Two options. Telah tersedia dua logo PlayStation. Yang ini logo klasiknya. Dan yang ini warna silver. Dan di layer recolor. Gue buat juga agar bisa diganti-ganti warnanya. Nah, di bagian the details. Ini adalah layer utama yang mempengaruhi detail shading tekstur. Yang blendingnya gue udah atur sebaik yang gue bisa. Di atasnya ada layer classic button. Ya, ini adalah skin dari tombol-tombol klasiknya PlayStation. Dan terakhir adalah effects. Gue memberikan efek vignette. Supaya fokusnya akan lebih padat pada DualSense-nya. Nah, sekarang balik lagi ke layer group Basic Color. Di dalamnya terdapat layer base color 1, solid. Warna ini mempengaruhi warna dasar dari sticknya. Karena layer adjustment-nya solid color. Jadi hanya bisa merubah satu warna aja. Untuk melihat bagaimana warna desain ini berpengaruh. Gue aktifkan layer base color 1, middle color. Yang ini adalah warna pada bagian tengah atau warna kutangnya. Nah, oke. Jadi mempengaruhi tiga warna ini. Bagian kiri, tengah, dan kanan. Berikutnya layer base color 2, gradient. Ya, ini adalah adjustment layer gradient. Jadi lu bisa ganti-ganti warna gradasinya. Baik gradasi satu warna, dua warna, sampai tujuh warna atau lebih. Lalu ada layer base color 2, light. Ya, ini adalah warna lampu yang ada di bagian tengah. Di antara sela-sela kiri dan kanan. Ya, adjustment-nya sederhana. Nah, solid color aja. Lu bisa ganti warnanya ke warna yang lu suka. Lalu di atasnya ada layer button 1 dan 2. Atau warna pada tombol arah dan tombol segitiga, bullet, X, dan kotak. Bebas buat milih warna yang lu suka. Nah, karena variasi warna yang gue bikin ini temanya klasik. Jadi gue aktifkan layer klasik button dan juga logonya yang klasik. Begitu. Ini adalah original dan ini adalah mock-up. Original, mock-up. Nah, bang, itu kok ada layer your design? Buat apaan? Ya, tentu buat naro design lu sendiri dong. Jadi caranya gini. Gue matikan dahulu layer klasik button-nya. Pada basic color, gue mau ganti base color-nya yang kuning. Terus button-nya juga kuning, jadi gue matikan aja. Nah, sekarang buka layer group your design. Klik 2 kali layer thumbnail smart object-nya. Group akan muncul dokumen baru. Tinggal masukkan gambarnya disini. Oke, gue juga udah siapkan sampel gambar. Jadi gue langsung drag aja ke dokumen. Enter. Nah, layer shape guide ini adalah sebagai acuan. Supaya bisa menerka-nerka posisi gambarnya itu pas di dalam layout atau enggak. Karena cuma acuan, jadi layarnya gak perlu diaktifkan. Sembunyikan aja oke? Nah, kalau udah save. Ctrl S. Kembali ke dokumen utama dan boom. Designnya sudah berhasil diterapkan. Sip. Jadi gue akan share template mock-up DualSense ini di Creative Market dengan harga terjangkau dengan resolusi 4K. Tapi beruntung, buat yang udah like video dan subscribe channel ini, gue akan bagikan template mock-up DualSense ini gratis dengan cara email kita di nihilproject.dude.atgmail.com dengan judul request DualSense Mock-up. Sekian monitor ke-27 ini tentang review dari PlayStation 5 DualSense Mock-up by nihilproject. Like, share, komen, and subscribe jika lu suka video ini. Dan lu bisa negor gue juga di Instagram, follow aja at nihilproject. Oke? Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayo. Sampai jumpa di video selanjutnya.